Lo tuh udah bikin Rifqi celaka Bisa gak sih stop jadi petaka buat Rifqi Awas ya Shalqa Sekali lagi lo bikin keadaan Rifqi jauh lebih buruk Kita pinjam ale punya motor ya Soalnya nona misil ini punya kaki panjang Kalo gak demi Rifqi Mau ngapain kalian? Pasti mau nyari masalah kan sama anak ipa Ternyata di sekolah ini punya aturan yang gak jelas ya soal ipa IPS Hei Ali tuh kalo tidak tau apa-apa tong Jangan soto ya Karena katong disini tidak ada punya waktu untuk ledenin Ali punya banyak cakap Ya terus mau ngapain? Tidak ada urusan sama Ali Yuk Eh tunggu tunggu Neng Bukan urusan lo Neng ini udah mau masuk kelas Terus kenapa? Neng Mau cabut? Neng tunggu Neng Neng sebentar kita Eh Mike Mundur gak lo? Diem lo Neng Gue gak ada urusannya sama lo ya Tolong minggir Mike Tolong minggir Mike Gue mau lewat Eh Halo Michelle kenapa-napa Lo gue cari Jangan terlalu banyak ngomong Jangan terlalu banyak ngomong Permisi mbak Saya mau nanya pasien yang nama Rifqi Atila yang semalam kecelakaan terus masuk IJD udah dipindahin belumnya ke ruang rawat mbak? Sebentar saya cek dulu ya mbak Oke Pasien atas nama Rifqi Atila sudah dipindahkan ke rumah sakit Singapur tadi pagi mbak Hah? Ke Singapur? Loh Emang cediranya separah itu mbak sampai harus dirujuk di Singapur? Kondisinya sekarang gimana ya mbak? Maaf Kami tidak dapat memberikan info detail pasien selain wali pasien ya mbak Ya tapi mbak Makasih mbak Din Nanti kita cari tau ya kondisi Rifqi gimana Bell ini Rifqi kecelakaan tuh pasti ada kaitannya sama Michelle Kok gak bisa tinggal diep ya kayak gini? Gue harus labrak Aduh gue Lupa apa kita itu masih diskors Kalo kita datang ke sekolah terus bikin keributan lagi ya gak ada hukuman kita ditambah Arin Kok gak peduli ya Bell? Aduh Div bisa berhenti dulu gak? Bentar bentar Ada telepon Ada apa tuh? Ada telepon bentar Ada telepon bentar Halo Halo El Ibu cuma mau ngasih tau kamu kalo pesawatnya omroi lima menit yang lalu take off Pesawatnya udah take off? Iya ibu cuma mau ngomong itu kok Ibu pengennya kamu tenang di kelas jadi gak mikirin lagi ya Sayang kamu dimana kok berisik Ibu pasti kecewa kalo gue bilang gue cabut Enggak El lagi di gerbang gue ini mau masuk kok Yaudah El matiin teleponnya ibu ya Udah Pesawatnya Rifki udah take off lima menit lalu Berarti Kita gak bisa Gak bisa liat Rifki dulu dong Kita kan gak tau Rifki Kapan bisa balik dan Kapan bisa pulih Yaudah sekarang kita doain Rifki Supaya dia cepet pulih dan sembuh Supaya bisa balik lagi sama kita Main lagi seru seluan bareng Gue gak tau apa yang akan terjadi setelah ini botol kecap Tapi jauh dari dalam lubuk hati gue Gue mau lu pulih Dan cepet balik lagi ke hari-hari gue Mendingan sekarang kita balik ke sekolah deh Enggak Gue gak akan tinggal diem ya Bell kayak gini Duh Rin jangan bikin rusuk deh Ntar kalo hukuman kita ditambah gimana Duh Rin Kalo Rifqi kecelakaan itu semua tuh gara-gara Michelle Dia janjian sama Michelle Jadi sekarang Rifqi kritis di IGD Itu semua tuh salahnya Michelle Eh Rin, denger ya Lo gak ada di lokasi saat itu Dan lo juga gak punya bukti apapun Jadi dia sembarangan nyebar fitnah sama Michelle Kok bisa stop gak sih? Peduli sama orang yang gak peduli sama lo Jaga omongan lo ya Lo pilih kondisi lo lebih baik daripada gue Itu dia tuh orangnya Untung kunci gerbang pinggir masih lo pegang, Div Jadi kita aman masuk sini Guys, makasih ya udah bantuin gue Ya, nanti berkabar ya Gue balik pelan ya Eh, Michelle, sini dong Michelle, lo tuh udah bikin Rifqi celaka Bisa gak sih stop jadi petaka buat Rifqi Awas ya Michelle Kalo sekali lagi lo bikin keadaan Rifqi jauh lebih buruk Kok pastiin hidup lo tuh bakal nyesel seumur hidup? Eh, Rin Kan gue udah bilang sama lo Jangan nyebar fitnah tanpa ada bukti apapun Gue bisa aja laporin ke Pak Togar Bias kos lo ditambah Mau? Gue gak peduli ya, Al Gue gak peduli Arin Gue tau lo lagi emosi, lagi marah Cuman ini tuh bukan waktu yang tepat buat marah tau gak? Tapi kalo emang lo punya waktu buat marah-marah Mending lo... Jaga ya emosi lo Mendingan lo doain Rifqi Di dasar lo tuh cewek gak tau diri ya Michelle Jangan coba-coba lo sakitin Michelle Tch Tch Wih, pasin Siapa sih lo? Mau sosokan jadi hero nya dia Itu cewek gak jelas tau gak? Ingat ya, gue tuh gak ada urusannya sama lo Eh? Semua urusan lo sama Michelle Pasti ada hubungannya sama gue Karena gue gak akan biarin siapapun nyakitin pacar gue Di gak ada urusannya sama lo Udah jadi lo pacarnya Michelle Tch 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 Nih, ada anak baru. Eh, saya ikut campur ya. Siapa sih dia? Kenapa ngapung aku jadi pacarnya Michelle? Terima kasih.